Nah analisis lokal di Filipina menilai kemenangan Marcos Junior ini juga karena rakyat Filipina merasa semakin miskin akibat demokrasi. Sehingga kampanye anak kandung Marcos yang menjanjikan kemakmuran begitu memikat nih Prof. Nah Prof dalam perspektif global, apakah sentimen negatif terhadap demokrasi saat kemiskinan menguat itu juga bisa terjadi di negara manapun di dunia ya Prof? Ya ini bisa saja terjadi dimanapun di dunia terutama sekali di negara berkembang yang mereka terus melakukan ya menurut saya eksperimen-eksperimen ya. Eksperimen di mana pemerintahnya itu sangat otoriter, eksperimen di mana pemerintahnya itu sangat demokratis, rakyatnya sangat demokratis. Dan mereka melihat hasilnya seperti apa. Mungkin saja mereka menganggap bahwa di masa pemerintahan yang sangat otoriter justru memberikan kesejahteraan. Dan mereka bisa merujuk pada misalnya Cina. Di Cina itu kan partai politik cuma hanya satu, partai komunis. Tetapi bisa memberikan kesejahteraan bagi mereka. Nah di India demokrasi berjalan dengan sangat luar biasa tetapi tidak memberikan kesejahteraan. Lalu di negara seperti Indonesia mungkin juga seperti Filipina dari waktu ke waktu Presiden berganti ada yang demokratis, ada yang tidak demokratis. Dan di situ rakyat menilai. Pada masa demokratis mungkin orang bertanya-tanya kenapa selalu berdebat dan seolah-olah melupakan rakyat. Sementara di masa yang sangat otoriter itu pemerintah sangat decisive, sangat mengambil keputusan yang sangat firm dan pokoknya tidak melihat kanan dan kiri dia akan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan untuk kesejahteraan. Cuma memang di antara itu ada penyimpangan-penyimpangan. Nah penyimpangan-penyimpangan ini yang akhirnya ditolerir kalau misalnya ada kesejahteraan. Nah mungkin itu yang menjadi faktor mengapa di Filipina yang sebagaimana diamati oleh para pengamat di Filipina mengatakan bahwa ya otoriter itu yang mungkin dikendaki oleh rakyat pada masa sekarang setelah mereka melihat proses demokrasi yang tidak memberikan kesejahteraan bagi mereka. Medcom.id, a part of media group network. Sibur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar beli gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tishu kebangsaan sekayu ini dihentikan. Ah... Terima kasih.